Ini hanya 68 meter, tidak sampai ke lampaan Kali ini kita akan membahas tentang generasi emas Portugal Generasi emas terlihat sesuatu yang sangat membanggakan dan ditunggu-tunggu Negara mana atau era mana yang tidak senang jika terdapat golden generation atau generasi emas Hal tersebut juga terjadi pada sepak bola di negara Portugal pada awal tahun 2000-an Atau satu generasi sebelum eranya Cristiano Ronaldo Penyematan generasi emas pada talenta-talenta muda Portugal pada waktu itu bukanlah sesuatu yang mengada-ada Itu semua didukung oleh bukti-bukti dan data analistik para pengamat sepak bola Dimana pada waktu itu tahun 1989 Pemain-pemain muda Portugal berhasil meraih juara Biala Dunia Junior di Arab Saudi Atau Biala Dunia U20 untuk saat ini Keberhasilan tersebut berlanjut dua tahun kemudian Terkala Biala Dunia Junior di selenggarakan di Portugal Dan lagi-lagi Portugal berhasil mendominasi sehingga mereka meraih sebagai juaranya Dari situlah akhirnya para pengamat sepak bola Dan para pemandu bakat sepak bola mulai mengarahkan pandangannya ke Portugal Dan mereka sepakat menyebutkan kalau Portugal pada waktu itu dihuni oleh generasi emas Dan setelah saat itu Para pemain-pemain berbakat Portugal bisa dikatakan menginvasi klub-klub besar di dataran Eropa pada waktu itu Sebut saja Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Juventus, Inter Milan, Dortmund, dan lain-lain Apakah generasi emas di level senior sudah bisa dikatakan sebagai auto juara untuk timnas Portugal di kemudian hari? Faktanya, pada perhelatan Biala Dunia Portugal hanya bisa lolos ke partai utama Biala Dunia tahun 2002 di Korea dan Jepang Itu pun mereka tersingkir di babak putaran pertama saja Di pentas Biala Eropa, generasi ini lebih beruntung Sejak tahun 1996, Portugal tidak pernah absen Prestasi tim ini bahkan menunjukkan grafik naik Di Biala Eropa 1996 Inggris, Portugal bertahan hingga perempat final sebelum dihentikan oleh Republik Ceko Di Biala Eropa Belanda-Belgia tahun 2000, mereka lolos sampai semifinal sebelum dibungkam Perancis Dan di Biala Eropa tahun 2004 yang diselenggarakan di Portugal sendiri Portugal harus mengakui kehebatan Yunani setelah di final mereka digalakan Yunani dengan skor 0-1 Siapa saja para pemain yang merupakan generasi emas Portugal tersebut? Yang pertama adalah Luis Vigo Luis Vigo bermain sebagai pemain winger kanan Dribbling bolanya di atas rata-rata pemain pada umumnya Vigo adalah pemain kesayangan para pendukung Barcelona sebelum pindah ke Real Madrid Dan oleh karena itu, pendukung Barcelona menyebut Vigo sebagai seorang pengkhianat Yang kedua adalah Manuel Rui Costa Manuel Rui Costa berperan sebagai general lapangan tengah Dia berperan sebagai playmaker dan berdiri di belakang dua penyerang utama Pada tahun 2001, Rui Costa pindah ke ASIM dan berhasil membawa Milan menjadi juara Liga Champion dengan mengalahkan Juventus Ketiga, Manuel Paolo Sosa Paolo Sosa bermain sebagai pemain tengah Dia berperan sebagai banyak imbang pertahanan dan penyerangan Paolo Sosa berhasil merebut suara Liga Champion berturut-turut dengan tim yang berbeda Yaitu pada tahun 1996 dengan Juventus dan tahun 1997 dengan Borussia Dortmund Keempat, Fernando Couto Fernando Couto bermain sebagai pertengah Dia terkenal lugas dan tanpa kompromi Fernando Couto berhasil membawa Barcelona meraih juara Liga Sepanyol Serta membawa Lazio menjadi juara Liga Italia Kelima, Abel Khaffier Abel Khaffier bermain sebagai pekanan Dalam karis di klub, Abel Khaffier beberapa kali berhasil memenangkan kejuaraan bersama Liverpool PSV Eindhoven dan juga Benfica 6. Joao Pinto Joao Pinto berposisi sebagai second striker Dia beberapa kali membawa Benfica dan Sporting GP menjadi juara Liga Portugal Ketujuh, Rui Pinto Posisi utama Rui Pinto adalah seorang gelant yang bertahan Tetapi dia juga bisa sebagai back tengah Rui Pinto berhasil membawa Boa Vista dan Sporting GP Masih-masih satu kali menjadi juara Liga Portugal Ketelapan, Victor Baya Victor Baya merupakan salah satu keeper legendaris dari Barcelona Baya merupakan keeper langganan tim Nesportugal Dengan Barcelona, Victor Baya beberapa kali menjadi juara Sedang dengan FC Porto Baya berhasil beraih 10 kali juara Liga Portugal Dan yang terakhir adalah Nuno Gomez Nuno Gomez merupakan penyerang andalan dari tim Nesportugal Dalam karir klubnya, dia berhasil mengantarkan Benfica dua kali menjadi juara Liga Portugal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!